Ya, selamat sore para tribuner sekalian. Saya Goklas Viseli, reporter Tribun Medan, sedang melaporkan di lapangan Merdeka. Saat ini sedang ada puluhan pedagang yang menyediakan jasa penukaran uang kepada masyarakat Kota Medan. Terutama mereka yang melintas di areal sekitar lapangan Merdeka. Seperti yang kita lihat, beberapa pedagang ini, jasa penukar uang ini, menggenggam masing-masing uang baru untuk ditukarkan kepada warga Kota Medan yang ingin menukarkan uangnya. Bang, ini lagi ngapain ini, Bang? Lagi, apa Bang? Lagi jasa penukaran uang, Bang. Jasa penukaran uang, Bang, ya? Iya, Bang. Sudah berapa hari, Bang, ini, Bang? Sini. Aku bersuara baru tiga hari, Bang. Tiga hari, Bang, ya? Hari ini terakhir, ya, Bang, ya? Iya, Bang. Memang biasanya ada jasa penukaran uang untuk masa-masa menuju lebaran ini, ya, Bang, ya? Ada uang. Ini uangnya uang kelipatan berapa aja, Bang? Uang Rp10.000, uang Rp2.000, uang Rp5.000, Bang. Oh, Rp10.000, Rp5.000? Rp2.000. Dan Rp2.000. Oh. Ini kelipatan berapa lembar dia, Bang? Baru bisa dijual, Bang? 100 lembar, Bang. 100 lembar, ya, Bang? Itu dibanderol dengan harga? 10% dari, apa, ya, Bang? Kalau uang Rp10.000, jadi dan Rp100.000 kalau dia uang Rp5.000, jadi Rp5.000. Rp5.000. Uang Rp3.000. Oh, ya, Bang, ya. Iya. Gimana, gimana nih, Bang? Banyak nggak masyarakat yang membeli, Bang? Hingga sampai saat ini, Bang? Berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, Bang. Oh, berkurang, ya, Bang? Berapa persen yang berkurang, Bang, dari tahun-tahun sebelumnya? Rp3.000. Rp3.000. Berkurang dari tahun-tahun sebelumnya? 70% ya? Iya, Bang. Abang udah berapa lama, Bang? Jadi penukar jasa uang baru ini, Bang? 27 tahun, ya, Bang, ya? Iya. Oh, kalau nggak bekerja ini, sebelumnya bekerja sebagai operasi, Bang, ya? Oh. Jadi kalau keuntungannya, Bang, dengan tahun lalu beda berapa sebelum Corona, Bang? Coba berbeda, 70%? 70% ya, Bang, ya? Iya. Oh, iya, 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 iya. Kalau modal, biasaan berapa nih, Bang? Modal ke tahun ini, Bang, sekitar Rp15.000. Rp15.000, ya, Bang, ya? Oh. Dan keuntungannya kira-kira berapaan, Bang? Sampai saat ini kan hari terakhir nih, Bang. Sampai saat ini keuntungannya berapaan itu, Bang? Rp300.000. Rp800.000? Iya. Jadi sudah tiga hari berkegiatan ya, Bang? Iya. Dapat kita lihat, ada seorang warga yang coba untuk melakukan penukaran jasa keuangan ya. Sampai saat ini berada di kandungan GoPro-Kamerika-Nuruna ke». wouldn't we beyond? Kron Alien